Intro Terkait aksi seruan pilkada damai dengan menolak politik uang, politik sesisara dan tolakan aksi kampanye di rumah ibadah, serta menolak hoax beberapa waktu lalu, bertujuan untuk menyadarkan semua pihak bahwa sangat penting untuk menciptakan politik yang bersih. Hal itu diungkapkan Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kota Tarakan, Haji Abdurrahman. Kepada awak media, Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kota Tarakan, Abdurrahman mengatakan, aksi yang dilakukan sejumlah tokoh agama beberapa waktu lalu, sebagai bentuk dalam memberikan penyadaran kepada masyarakat, terhadap pentingnya menjaga hak politik pribadi, agar tidak terlibat dalam politik uang, sekaligus bentuk perhatian kepada masyarakat dalam memberikan edukasi, agar tidak salah memilih pemimpin. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tarakan ini menjelaskan, kondisi yang saat ini terjadi tidak hanya politik uang, namun ada juga politik semen, politik beras, dan politik minyak. Tentu ini sangat miris, dan apabila terus berlanjut, maka bangsa Indonesia akan semakin terpuruk. Abdurrahman menegaskan, dari segi agama, terutama dalam ajaran Islam, yang memberi dan menerima uang sebagai bentuk money politik, maka akan sama-sama mendapat dosa. Untuk itu, diimbau kepada masyarakat, agar menghindari karena tidak bermanfaat. Saya menghibau kepada kita semua untuk menghindari hal-hal yang sedemikian ini. Termasuk kepada pasangan calon. Jangan mengajak saudara-saudara kita, warga masyarakat kita menjadi bodoh. Ini pembodohan mat, pembodohan masyarakat sebenarnya. Karena mereka memilih, bukan karena memilih apa yang akan dilakukan, atau apa manfaat yang mereka akan dapatkan setelah mereka terkini, tetapi mereka telah memberikan uang terdiri. Abdurrahman juga menambahkan, jika suara masyarakat dalam pemilu adalah suara Tuhan. Satu suara sangat menentukan, maka itu, masyarakat harus menghindari politik yang tidak bersih. Kepada pasangan calon juga diharapkan tidak mengajak masyarakat menjadi bodoh, dengan mengajak memilih karena uang. Jika politik uang itu terjadi, tidak salah jika kepala daerah atau anggota DPR yang terpilih melupakan pemilihnya ketika sudah menjabat. Tim Liputan, Ekuator TV